Halo, selamat datang lagi di area games ID. Di video kali ini gue mau ngasih sekelas info mengenai playstation. Jadi playstation store lagi ada ngadain diskon gede-gedean, diskonnya ini sampai 80%. Wiii... Dan uniknya, kali ini biar kita gak ketinggalan diskonnya, playstation tuh sampai munculin icon diskon di jajaran menu utama dari game kita. Gue sempet kaget, ini icon apaan? Pas di klik ternyata kita langsung dibawa ke halaman diskon yang lagi berlangsung. Oh iya, selain game dan juga DLC, PS Plus juga didiskon lho kali ini. Seperti yang kita ketahui, akhir tahun lalu harga playstation plus setahun naik menjadi 550 ribu, dan sekarang lagi diskon sekitar 25% menjadi 410 ribu. Buat yang playstationnya abis, mungkin ini waktu yang tepat untuk beli lagi. Untuk list game yang didiskon itu sebetulnya banyak banget, mungkin temen-temen nanti bisa cek sendiri game mana aja yang bakal dibeli. Kalo gue, gue punya 3 list game yang kayaknya bakal gue beli deh di diskon kali ini. Yang pertama ada UFC 3, game fighting buatan EA ini cukup menarik. Menarik dari segi gameplay dan juga harganya. Harganya itu cuma 84 ribu. Kedua ada Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy. Di paket bundle Naruto ini, kalian gak cuma dapet 1 game, tapi bakalan dapet 4 game Naruto. Dimana kita dapet Naruto Storm 1 sampe yang keempat, Roto Boruto. Wow, harganya ini cuma 261 ribu. Dan terakhir ada game VR, yaitu Blood and Truth. Ini game petukalangan wajib pake VR. Gue udah coba main demonya dan ini seru banget. Gue udah coba nyari game fisiknya, kayaknya agak susah ya. Dan kebetulan game digitalnya lagi diskon. Kayaknya gue bakal ambil sih ini. Untuk harganya sendiri 231 ribu. Oh iya, diskon kali ini berlangsung dari tanggal 21 Januari sampe 3 Februari 2020. Segitu aja paling untuk sekelas infonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!